Kita mulai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa 2 hari pasca laga klasik lanjutan BRI Liga 1 Antara Persib Bandung melawan Persij Jakarta Yang berakhir kericuhan super tertuan rumah Dan menyebabkan sejumlah korban dari pihak pengaman Ataupun juga stadion atau steward Pihak kepolusian Polresta Bandung Ketua Umum Viking Persib Club Dan perwakilan manajemen Persib Menjenguk salah satu steward yang masih dirawat Di RSUD Otista Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu Siang Polisi juga menegaskan pihaknya sudah menangkap Satu orang oknum supporter yang terbukti turun ke lapangan Dan melakukan tindak kekerasan terhadap steward Rabu Siang 25 September 2024 Kapolresta Bandung Kombes Polkus Woroibowo Beserta jajaran bersama Ketua Umum Viking Persib Club Dan perwakilan manajemen PT Persib Bandung Menjenguk Irfan yang merupakan salah satu dari Sembilan petugas pengamanan stadion Atau steward yang masih dirawat di RSUD Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung Seperti diketahui sebelumnya Pasca laga klasik dengan rivalitas tinggi Yang mempertemukan antara Persib Bandung Kontra Persija Jakarta Dalam melanjutan BRI Liga 1 Kerecuhan supporter tuan rumah tak terbendung Sehingga menyebabkan aksi pengeroyokan terhadap 9 orang steward Yang bertugas untuk menghalau Setelah 2 hari menjalani rawat inap Irfan yang sebelumnya mengaku merasa kesakitan di bagian kepala Punggung dan tangan kirinya Rabu siang ini mulai merasa kondisinya sudah membaik Sebelumnya pengelihatan Irfan pun sempat kabur dan tak bisa duduk tegak Tidak ada terjadi lagi lah ya Sementara itu Kapolresta Bandung Kombespol Kusworoibowo menegaskan Pasca kericuhan tersebut terjadi Pihaknya langsung melakukan penyelidikan Dan berhasil mengidentifikasi beberapa orang supporter Yang turun ke lapangan dan melakukan aksi pengeroyokan Hasilnya pihaknya sudah menangkap satu orang pelaku Pada selasa malam 24 September 2024 Dan akan segera memburu para pelaku lainnya Menunjungi saudara Irfan yang masih dalam perawatan di rumah sakit otista Kemarin ada 9 yang berobat Namun yang 8 pulang untuk melaksanakan rawat jalan Sedangkan 1 masih ada perawatan di rumah sakit Kita doakan segera pulih, sembuh Dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para supporter yang melakukan tindakan kekerasan Beberapa sudah kami identifikasi Dan beberapa orang sudah kami tangkap Rezi Tia Prasaja, Bandung TV